Kayak ini ya, makai kardus bosku Karena kardusnya ini agak lumayan Bagus sih, mantap bosku ya Mantap bosku, kinclong bosku Seperti bahen Seperti bodi janda bosku Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Yang mana di video kali ini Saya ingin berbagi tips Atau tutorial bagaimana cara Moles batu akik Secara manual bosku Oke bosku Sebelum saya melanjutkan video ini Saya doakan dulu bos bosku semua Dimanapun berada, semoga selalu dilancarkan Dan selalu dimudahkan Segala urusannya, selalu diberikan Kesehatan juga bosku Oke bosku, amin ya robbal alamin Yang belum bergabung Silahkan dulu bergabung ya bosku Dengan cara klik tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya Biar enggak ketinggalan video Selanjutnya dari saya bosku ya Oke bosku Di komentar Atau di facebook Di via whatsapp Banyak banget bosku Yang nanyain bosku Bang, coba dong Setiap hari bosok batu Coba dong bikin tutorial yang Moles batunya Tanpa pakai mesin gitu kan Yang manual di rumah Yang gaplasnya aja Kalau bentuknya sih Pakai cana juga bisa Pakai gerinda juga bisa bosku Ya cuman pas molesnya aja ya Soalnya bosku Kadang-kadang makanya Kalau udah Makanya kalau udah Betahun-tahun Pasti ada lecet ya Pasti baret Atau pasti benjol Kena benturan Apa segala macam bosku ya Nah disini videonya Jangan di skip sama sekali bosku ya Tonton sampai selesai Biar batunya Kinclong bosku ya Nah disini Kita langsung aja Melanjutkan Bagaimana caranya Apa aja peralatannya bosku ya Dan disini batunya ini bosku ya Apa aja peralatannya Cuman modal amplas bosku ya Amplas 240 Yang merek neken bosku ya Kenapa saya pilih yang merek neken Karena merek neken ini Anti air bosku ya Anti air awet bosku ya Harganya juga lebih mahalan sikit bosku ya Dan amplas 800 bosku ya Dan untuk kulitnya Bebas sih sebenerno bosku ya Kalau pengen Pakai kulit kain juga bisa Dan saya disini Menggunakan yang unik-unik bosku ya Pakai kardus bosku ya Nanti bosku kalau pengen Tahu ini kardus apa Boleh silahkan WA saya bosku ya Ini bukan dirahsiakan sih Ini Apa namanya Ada Apa namanya Kardus Kardus tempat kok Badminton itu bosku ya Tempat kok badminton itu Jadi disini ada Ilmunya juga ya Gimana caranya ya Apa ada campurannya Silahkan lanjut WA bosku ya Tapi saran saya Mendingan pakai kulit aja bosku ya Karena kita memakai amplasnya 800 Enak sih pakai kulit bosku ya Pakai kulit Oke kita langsung aja bosku Buktikan apakah pernah Apakah benar-benar kinclong Apakah enggak bosku ya Yang jelas bisa ya Dan disini alasnya bosku Bebas mau pakai alas apa ya Yang agak lembut-lembut ya Buat kayak gininya Maksudnya bosku ya Buat kita gosoknya ya Biar tidak terlalu keras Biar tidak baret Dan yang dipastikan juga Amplasnya atau kulitnya Jangan sampai ada pasir bosku ya Nah kita potong dulu bosku ya Amplasnya ya Saya sudah memotongnya bosku ya Nah Untuk tahap pertama Jangan langsung polos bro Jangan langsung amplas kayak gini dong bosku ya Kita pasang setik aja dulu ya Batunya pakai setik dulu Biar lebih aman bosku ya Lebih enak meganya Kalau kayak gini kan Enggak rata ya kan Enggak bisa nekan Jadi kita Menggunakan lemkore ya Dengan setik bosku ya Kita tempel dulu ya Kenapa saya pakai lemkorenya Karena Lebih simpel bosku ya Lebih simpel Daripada pakai segelak Pakai segelak sih Lebih kuat juga Cuman Kadang-kadang Kalau udah kena ke amplas Itu rusak amplasnya bosku ya Nah Kita tempel aja dulu ya Kita tunggu aja Sampai kering bosku ya Kita tunggu aja dulu Sampai kering Nah bosku Mungkin ini udah kering bosku ya Kita langsung aja bosku Oh iya Jangan lupa bosku Kita sediain air ya Kita sediain air Sebenarnya Kalau buat pengeplas yang kasar Sebenarnya Enggak kasih air Itu juga Enggak apa-apa Biar Biar Kita mantau Bareknya ini Ilang apa enggak Kalau pakai air Kan basah itu ya Kalau enggak pakai air Sebenarnya enggak apa-apa Sebenarnya Cuman saya disini Pakai air aja bosku ya Disini saya pakai air dulu Nah ini udah Udah kering kayaknya Kalau lem korea ini Kalau udah kayak gini Lumayan kuat bosku ya Kita langsung aja bosku ya Kita mulai langsung bosku ya Caranya Gosoknya kayak gini ya bosku ya Kita majinya ke depan ya Nah Kayak gini Sampai hilang yang barek Apa benturan Gitu Tapi kalau misalnya Bareknya terlalu dalam Bosku Boleh pakai canai ya Pakai Pengasaparan itu Karena lebih Lebih cepat Makannya ya Nah Diposok seperti ini Udah ada hasil sebenarnya Bosku ya Nah contohnya seperti ini Kita ngosoknya Contohnya Meni tisu Meni tisu Nah Jadi harus kayak gini bosku ya Kita zoom dulu sebentar Nah Jadi pas mula kasar Harus seperti ini ya Pasti pengamplasan Nah Minimal seperti ini ya Nanti baru kita amplas ke 800 nya Enak deh bosku ya Hilang bekas amplas yang 210 Yang penting Barat yang kita Masalah kita itu Udah hilang bosku ya Nah Kita lanjut ya Puter-puter aja Puter-puter aja Bosku ya Puter-puter Aduh Minimal seperti ini ya bosku ya Kita lanjut dulu bosku ya Kita lanjut dulu bosku ya Aduh ini copot bosku Karena belum kering sih sebenarnya ini Karena lem koreanya ini udah lama Jadi kan tali susah keringnya bosku ya Kita tunggu keringnya bosku ya Kita tunggu keringnya dulu ya Nah copot aja ya dulu ya Sementara ini ya Kita copot dulu bosku ya Untuk sementara bosku ya Kita pakai titik Kalau sudah terlihat Kalau sudah terlihat Kalau belum biasa ya Jangan pakai titik dulu bosku ya Kita muternya kayak gini Puter-puter Sampai hilang Karena ini kan kusamnya Merata bosku Jadi kita puter-puter ya Nonton bosku video ini Jangan disekit ya Puter-puter ya Nah kita percepat dulu Videonya bosku ya Biar ini Hilang Baru kita lanjut ke Nomor 800 Kita lanjutkan Masuk bosku ya Nah minimal jadinya Seperti ini bosku ya Kalau sudah seperti ini Di amplas kasarnya Kita langsung aja Ke atas 800nya bosku ya Kita ganti bosku ya Kita ganti bosku ya Kita langsung aja Kita celup Nah muternya sama bosku ya Muternya sama Pokoknya sampai hilang Baris-baris Amplas Yang kasar tadi ya Nanti kalau udah Barisnya udah hilang Baru kita selesaikan bosku ya Nah minimal seperti ini bosku ya Nah ini belum disekit aja Udah hampir menggilat ini bosku ya Ya tunggu saya mau ambil tisu dulu ya Nah ini tisunya udah ada bosku ya Kita muter muternya sama bosku ya Di kicing-kicing muter-muternya Kalau pakai stick enak nih bosku ya Makanya pakai stick karena sticknya tadi Nggak nempel karena Karena nggak saya tutup Jadi dia agak beku ya Jadi lama keringnya bosku Tapi kita kalau baru beli Lemnya pasti bagus ya Saya sarankan belinya itu yang Merek G ya Yang lemgi itu kuat Nah minimal seperti ini bosku ya Sampai hilang baret bekas Amplas 240 nya bosku ya Kita zoom aja bosku ya Biar lebih itu Nah Kalau masih pertama bosku ya Kalau masih pertama Kalau masih pertama ini masih baru Kita habisin semua amplasnya Nanti kalau baru Kalau udah Udah Merata Udah hampir hilang bekas baret yang 240 Jadi kita stand by di Di yang paling pertama tadi ya Yang pertama kan ini udah halus ya Udah lumayan halus Jadi kita sampai sini Biar amplas 800 nya Jadi amplas 2000 gitu Nah bosku ya Mana handphonenya nggak fokus Nah minimal seperti ini bosku ya Sebenarnya kalau Kita manual ini sebenarnya lebih bagus bosku ya Sebenarnya lebih bagus ya Tunggu sebentar lagi bosku ya Hanya beberapa detik lagi Nanti kita langsung ke penyerbukan ya Buat Nginjolongin Buat akhir bosku ya Nah Buat Yang ini sebenarnya Khusus buat batu Teknik ini sebenarnya buat batu Yang agak keras bosku ya Kalau buat yang lemah Jangan dulu bosku ya Misalnya seperti kalimaya Jangan dulu ya Seperti ini nanti Nampak parah Ada teknik ini juga Nanti saya bikin tutorialnya bosku ya Nah kita langsung aja bosku ya Lanjut ke Ke penyerbukan bosku ya Jadi saya nyerbuknya Makai ini ya Makai kardus bosku Karena kardusnya ini agak lumayan Bagus sih menurut saya Ya karena Kalau saya pakai kulit Nanti kan boskan Mungkin yang belum punya kulit Kan susah juga nyarinya Saya pakai contohkan pakai ini aja Dimanapun ini bisa dicari Kartus-kartus yang agak padat Kayak gini bosku ya Nah kita langsung bosku ya Nanti dulu kita Kasih serbuk dulu sebentar ya Sedikit Oh iya bosku pastikan ya Pastikan ininya Jangan sampai ada pasir sedikit pun ya Kalau ada pasir ya Selesai sudah batunya Barat lagi nanti bosku ya Kita gini Katakan atau udah dibakar Dibakar biar Biar Gimana ya Apa ilmu sih sebenarnya bosku ya Dibakar bosku Lebih cepat ya Hilang pasirnya Nah Kita contohkan ya Kita zoom ya Kita Tekan bosku ya Tekan-tekannya Nanti kalau udah terakhir Baru jangan terlalu dekan Untuk pertama ini Ditekan bosku ya Biar Biar bagus Nah Bisa dilihat bosku ya Ini sebentar saja Udah mengkilat Bekas ini ya Kalau kita seharian Wasti lebih ginclong bosku ya Wadaw Kita lamakan lagi ya Kita putar-putar dulu bosku ya Kita putar-putar Seperti kita yang Ngeplos tadi ya Cuman pastikan Jangan sampai ada pasir Sedikit bosku Sedikit pun bosku Karena kalau udah Ada pasir Terasa deh ya Terasa di Di batunya Krekek Kayak gitu Kalau udah kayak gitu Diberhenti dulu bosku Pasti ada masalah ya Kita putar-putar dulu bosku ya Ini udah hampir selesai nih Kalau udah diputarin Karena seputaran ya Nah Dijamin Ginclong bosku Nggak ginclong Potong leher saya Nah bosku ya Bosku Bosku Ini mahal Mantap bosku ya Mantap bosku Ginclong bosku Seperti Bahen Seperti Seperti Bodi janda bosku Seginclong Ginclongnya bosku ya Cuman cara Kayak gini aja Bisa ginclong bosku Nah bosku Wadah Ini kalau kita Semuanya Bisa Ginclong kayak gini Tukang gosok mah Gak ada yang Minta gosok bosku ya Sepi nanti adanya Bosku ya Udah dijamin Ginclong bosku Kalah ini mah Tukang gosok profesional Bosku ya Cuman cara di rumah saja Bosku ya Semakin lama Dia semakin kencang Bos Semakin lama Pasti semakin Ginclong bosku ya Cuman pastikan dulu Serbuknya bosku ya Karena saya Pakai serbuk Intan yang Kosong dua ya Sini ya Kosong dua bosku ya Kalau enggak Kosong lima juga Gak apa-apa sih Sebenar cuman Dia lebih kasar bosku ya Nah bosku ya Dijamin Ginclong ya Oke bosku Mungkin cuman ini aja Video dari saya ya Kurang lebihnya Mohon maaf Bosku ya Semoga video ini Bermanfaat Jika bermanfaat Ini buat bosku semua Tolong klik Subscribe-nya bosku ya Dan komen Semenarik mungkin bosku ya Jika ada pertanyaan Silahkan langsung Komentar bosku ya Kalau enggak langsung Trobos WA saya bosku ya Insyaallah Saya akan melayani bosku ya Oke bosku Wabilahitafiq Walaidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh